Kabang Tarung Derajat Provinsi Jambi optimis meraih target 1 medali emas pada pekan olahraga nasional ke-19 tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat. Cabang olahraga Tarung Derajat optimis dapat mencapai target yang ditetapkan KONI Provinsi Jambi pada pekan olahraga nasional ke-19 tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat. Hal ini diungkapkan Ketua Harian sekaligus pelatih Kodrat Jambi, Engkos Kosasi. Menurutnya, secara teknis dan dengan porsi latihan yang telah dilakukan, hasilnya cukup memuaskan. Namun, dengan catatan, tidak terjadi cedera pada petarung. Petarung yang masuk pada plat damer pati emas menurutnya telah memiliki jam terbang dan pernah mengikuti berbagai kejuaraan di tingkat regional maupun nasional. Untuk plat damer pati emas ini, KONI membebankan Tarung Derajat 1 emas. Dan kita mendapat alokasi atlet 8. 8 atlet itu, 4 atlet putra, 4 atlet putri. Tapi meskipun demikian, karena nomor di keju, nas itu ada 15 nomor tarung bebas, kami dari Tarung Derajat juga menyiapkan atlet tambahan untuk itu. Saya selaku pelatih utama selalu optimisasi, karena motivasi itu. Cuman kendalanya kan kita di Tarung Bebas itu melawan orang. Dan semua harus benar-benar baik, terutama fisiknya. Karena kita ini full body kontak dari kepala sampai sabuk ke atas itu boleh diserang. Penilaian untuk atlet mungkin KONI nanti ada standarnya. Tapi kami juga di Tarung Derajat, saya selaku pelatih utama punya kriteria-kriteria, baik fisiknya, tekniknya. Kalau misalkan nanti fisiknya tidak mencapai target, dan begitu juga tekniknya, ya kita tidak berangkatkan. Karena apa? Kita ini nomor pertandingan full body kontak. Kalau misalkan atletnya tidak sesuai dengan kriteria, akan membahayakan atlet sendiri. Saya tidak mau ikut terjadi, mendingan dari awal apabila fisiknya tidak sesuai dengan persyaratan, tekniknya juga masih belum persyaratan, ya kita tidak turunkan. Ya kadang ada juga halangan-halangan masalah pekerjaan, tapi itu tidak terlalu prinsipi lah. Hanya mengganggu sedikit program yang sudah saya buatkan gitu. Tinggal mungkin kalau bisa peralatan yang dijanjikan oleh KONI itu secepat mungkin bisa direalisasikan, supaya pelat dah berjalan, peralatan juga bisa dipakai. Target tersebut bukan tidak beralasan. Bercermin pada Pekan Olahraga Nasional ke-18 di Riau tahun 2012, Petarung Jambi meraih satu medali emas atas nama Septian Sabta. Sedangkan pada Pekan Olahraga Nasional sebelumnya di Kalimantan Timur tahun 2008, meraih medali perak atas nama Asepsu Derajat. Mampukah tim Petarung Derajat Provinsi Jambi meraih target medali emas yang dibebankan pada Pekan Olahraga Nasional ke-19 tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat? Dari Kota Jambi, Adahari Kurnyawan, Renra Hardiansyah melaporkan. Terima kasih telah menonton!